Halo adik-adik kelas 4 AP, selamat datang di paruh 2 Ketemu lagi nih sama Kak Muna Kak Muna disini akan menemani adik-adik Di kelas berhitung lagi seperti yang paruh 1 Sebelum memulai pelajaran, Kakak mau tahu dulu nih gimana sih kabar kalian Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja ya Oke, nah di kelas berhitung pada pertemuan pertama ini Kita akan belajar tentang pembulatan, satuan panjang dan juga satuan berat Masuk ke materi yang pertama, ada pembulatan Nah, apa sih Kak pembulatan itu? Pembulatan adalah metode agar angka lebih sederhana Dengan cara mengubah angka ke nilai terdekatnya Nah disini kita akan mengubah suatu angka biar dia lebih sederhana Di paruh 1, kita udah pernah belajar tentang pembulatan Yaitu pembulatan pada suatu bilangan bulat dan pembulatan pada bilangan pecahat Nah, untuk yang kali ini, kita akan belajar pembulatan pada bilangan disimal Aturannya masih sama apabila dia lebih besar sama dengan 5 Dia akan dibulatkan ke atas dan jika dia kurang dari 5, akan dibulatkan ke bawah Materi yang pertama pada pembulatan yaitu membulatkan kesatuan terdekat Nah, pada suatu bilangan disimal, kalau kita ingin membulatkan kesatuan, yang dilihat adalah persepuluhan Selalu, dalam teori pembulatan, kita melihat angka di belakang yang akan kita bulatkan Misalkan kita akan membulatkan ke puluhan terdekat, makanya dilihat satuannya Akan membulatkan ke ratusan terdekat yang dilihat puluhannya, selalu angka yang di belakangnya Pada suatu pecahan ini, satuannya adalah angka yang paling belakang sepuluh koma Jadi, pada contoh 71,62 ini, puluhannya, eh maaf, satuannya adalah satu Nah, karena kita ingin membulatkan pada satuan terdekat, jadi yang dilihat adalah angka setelahnya Atau persepuluhannya, atau agar lebih mudahnya adalah angka setelah koma Angka pertama setelah koma Nah, kita melihat Kita melihat angka 6 Angka setelah koma Angka pertama setelah koma Di sini sudah dikasih warna merah Nah, kita lihat apakah angka 6 ini kurang dari 5, atau lebih dari 5 Lebih sama dengan 5 Nah, contohnya ini kan, 71,62 yang ini Nah, jika 6-nya ini kurang dari 5 Maka dia satuannya akan tetap, tidak berubah, tetap menjadi 1 Tetap 71 pembulatannya Nah, kalau persepuluhannya, atau angka yang di belakang koma ini Lebih dari 5, dia akan bertambah 1 pada satuannya Nah, kita lihat yang 71,62 Di sini kita akan membulatkan kesatuan terdekat Jadi yang dilihat adalah angka 6 sebagai persepuluhan Angka yang di belakang kesatuan 6 lebih besar dari 5 Jadi, satuannya ditambah 1 Di sini satuannya 1 1 ditambah 1 adalah 2 Nah, jadi pembulatan dari 71,62 adalah 72 Kita lihat lagi yang di sini 71,32 Nah, kita akan membulatkan kesatuan terdekat Oh, satuannya 1 Jadi, kita lihat angka 3 Nah, angka 3 kurang dari 5 Jadi, pembulatan dari 71,32 ini tetap 71 Nah, hapus angka sebelah kanan satuan Jadi, semua angka di belakang koma kita hilangkan Dalam pembulatan tidak perlu ditulis lagi 71,42 Oh, 4 kurang dari 5 Maka, pembulatannya tetap 71 Satuannya tetap 71,92 Nah, 9 lebih dari 5 Nah, 1 ditambah 1, 2 Jadi, satuannya berubah menjadi 2 Puluhannya tetap 72 Nah, untuk yang angka di belakang koma dihilangkan Contohnya ini 8,4 Nah, 4 di sini sebagai persepuluhan Karena kita akan membulatkan kesatuan Jadi, yang terlihat adalah angka pertama di belakang koma Kita lihat pada angka 4 Oh, angka 4 kurang dari 5 Jadi, dibulatkan ke bawah Nah, itu satuannya tetap Tidak ada pengurangan dan juga tidak ada penyumbahan Maka, pembulatan dari 8,4 adalah 8 Angka sebelah kanan Dari satuan atau angka yang di belakang koma Semuanya dihilangkan Next, ke 9,8 Nah, kita lihat nih Oh, 8 lebih dari 5 Jadi, dibulatkan ke atas Menjadi, karena disitu satuannya adalah 9 Kalau lebih dari 5 kan tadi Tambah 1 nih Satuan berarti 9 ditambah 1 Jadi, pembulatan dari 9,8 adalah 10 Angka yang di belakang koma Dihilangkan Next, ke pembulatan Kepuluhan terdekat Nah, di sini Karena yang dibulatkan adalah puluhan Maka, kita melihat satuannya Kalau tadi satuan yang dilihat angka di belakang koma Sekarang, kalau yang dibulatkan adalah puluhan Yang dilihat adalah satuannya Masih sama aturannya tadi Jadi, kalau dia kurang dari 5 Puluhannya tetap Kalau dia lebih besar dari 5 Puluhannya dibulatkan menjadi 1 Ditambah 1 Kita lihat 285,3 Kita lihat Satuannya 5 Nah, 5 masuk ke kategori Jika lebih besar sama dengan 5 Jadi, 5 ikut pada kategori ini Satuannya lebih besar sama dengan 5 Jadi, dibulatkan ke atas Puluhannya ditambahkan 1 Nah, karena ini 8 8 tambah 1 9 Ratusannya tetap 2 Nah, kemudian Satuannya berubah jadi 0 Satuan Jadi 0 Lalu, angka di sebelah kanan Dihapus Jadi, satuannya ini berubah jadi 0 Dan angkanya di belakang koma Dihilangkan Semua angkanya di belakang koma Dihilangkan 285,3 Dibulatkan menjadi 290 Contoh 284,3 Di sini kita akan memulatkan keburuhan terdekat Karena di sini Puluhannya 8 Maka satuannya yang 4 ini Nah 4 kurang dari 5 Oh, puluhannya menjadi tetap 8 Ratusannya juga tetap Yang berubah selalu puluhannya Misalkan dibulatkan ke atas Kalau dibulatkan ke bawah Maka semuanya akan tetap Dan satuannya berubah menjadi 0 4 berubah menjadi 0 Kemudian, angka yang di belakang koma Semuanya di Angka jadi 284 Dibulatkan menjadi 280 Kita masuk ke contohnya Ini sebenarnya adalah suatu bilangan desimal Yang mana kalau kita mau menuliskan angka Menjadi 21,0 Nah, karena di sini koma 0 Maka tidak perlu ditulis Kita coret aja Nah, 21,0 Sama dengan 21 Ya, ini sama Yuk, 21 ini kita buatkan ke puluhan Nah, puluhannya 2 Jadi yang kita lihat 1 Nah, 1 gimana? Oh, 1 kurang dari 5 Nah, maka puluhannya tetap Puluhannya tadi berapa? Oh, 2 Berarti puluhannya tetap 2 Dan satuannya berubah menjadi 0 Maka 21 dibulatkan menjadi 20 Yang 86 Oh, 6 lebih dari 5 6 lebih dari 5 Jadi dibulatkan ke atas Sepuluhannya bertambah 1 Karena di sini 8 8 ditambah 1 Menjadi 9 Dan satuannya berubah menjadi 0 Menjadi 90 86 jika dibulatkan adalah 90 Jadi diingat Satuan berubah menjadi 0 Dan semua angka di sebelah kanan Dihilangkan Atau angka yang di belakang koma Semuanya dihilangkan Angka yang di belakang koma Di sebelah kanan dihilangkan Angka yang setelah satuan Dihilangkan semuanya Next Pembulatan keratusan terdekat Masih sama metodenya Caranya juga masih sama Di sini ada suatu bilangan 60.487 Kita mau membulatkan keratusan Pada bilangan 60.487 ini Ratusannya 4 Nah, yang kita lihat maka Puluhannya Nah, puluhannya 8 Sama seperti tadi Kalau kita mau membulatkan Ke puluhan terdekat Yang dilihat satuannya Kalau membulatkan Ke ratusan terdekat Yang dilihat puluhannya Angka yang setelahnya Nah, di sini 8 Apabila kurang dari 5 Maka ratusannya tetap Kalau lebih dari sama dengan 5 Ratusannya bertambah 1 Dan puluhannya selalu berubah menjadi 0 Sampai ke 8 Juga berubah menjadi 0 Kita lihat 60.487 Nah, ini 60.487 Akan kita bulatkan kepada Ratusan terdekat Ratusannya 4 Jadi yang kita lihat adalah Angka 8 Nah, 8 lebih dari 5 Jadi puluhannya bertambah Maaf Jadi ratusannya bertambah 1 4 tambah 1 5 Nah, ini Untuk yang angka Ribuan dan puluhan ribu Tetap 60 Yang berubah pasti Angka ratusan ke belakang Nah, puluhan dan satuan Dibatkan menjadi 0 Jadi angka setelah ratusan Akan semuanya berubah menjadi 0 60.487 Dibatkan menjadi 60.500 Kita lihat Yang 60.447 Ratusannya 4 Satuannya juga 4 4 kurang dari 5 Maka ratusannya tetap Nah, ini 4 tetap Karena satuannya kurang dari 5 Nah, yang 60 selalu tetap Ribuan dan puluhan ribunya tetap Nah, angka Satuan dan puluhan Berubah menjadi 0 Maka 60.447 Berubah menjadi Kalau dibuatkan 60.400 Masuk ke contoh 284 Akan kita buatkan ke ratusan Pada bilangan 284 Satu Mohon maaf Ratusannya adalah 2 Maka yang kita lihat adalah Angka delapan Angka delapan Delapan Berubah menjadi 5 Jadi Angka dua Akan bertambah satu Menjadi Tiga Dua tambah satu Tiga Puluhan dan satuan Diubah menjadi 0 Nah, jadi Ke ratus Nah, lanjut Ke 524 Ratusannya 5 Jadi yang kita lihat Angka 2 Nah, karena 2 kurang dari 5 Maka ratusannya tetap Oh, ini 5 tetap 5 Karena Puluhannya kurang dari 5 Angka satuan dan puluhan Berubah menjadi 0 Nah, jadi 500 524 Dibuatkan menjadi 500 Next, ke materi 2 Kita punya Satuan panjang Nah Pada satuan panjang Ada kilometer Hektometer Dekameter Meter Desimeter Sentimeter Dan milimeter Ini Untuk Cara membacanya Nah Aturan pada suatu Satuan panjang Atau ini disebut Tangga Tangga panjang Nah, setiap turun Satu tangga Dikalikan 10 Jadi, kalau Kilometer Ke hektometer Dia pasti Dikalikan 10 Dekameter Ke meter Dikali 10 Nah Kalau 2 tangga Gimana, Kak? Nah Kalau turun 2 tangga Kan berarti Dikali 20 Dia akan Bertambah Nolnya Jadi 1 Tambah Nol Satu lagi Nah Misalkan Dekameter Ke desimeter Nih Dia turun 2 tangga Satu Dua Nah Maka Turunnya Dikali 100 Setiap Satu tangga Bertambah Nol Satu Misalkan Turun 3 tangga Nah Dikali Seribu 4 tangga Dikali 10 Dan setepinya Sama halnya Juga dengan Pembagian Nah Kalau dia naik Aturannya adalah Dibagi Jadi kalau dia turun Dikali Kalau sekarang Dia naik Dibagi Misalkan Millimeter Ke centimeter Oh Naik 1 tangga Maka Dibagi 10 Sentimeter Ke desimeter Naik 1 tangga Dibagi 10 Kalau naik 2 tangga Gimana, Kak? Sama Kayak perkalian tadi Kalau dia naik 2 tangga Dibagi 100 Dia naik 3 tangga Dibagi 1000 Dan seterusnya Contoh Ada 1 dekameter Berapa meter? Kita lihat Di tangga 1 dekameter Berapa meter ya? Kakak kasih warna Merah Mana? Oh Dekameter sini Meter ini Oh Dia turun Turun 1 tangga Kalau turun 1 tangga Pakai aturan Perkalian Oh Dia hanya turun 1 tangga Jadi dikali 10 Panjang dekameternya kan 1 1 dikali 10 Hasilnya 10 Meter Jadi 1 dekameter Sama dengan 10 Meter Sama halnya juga Dengan Desimeter Ke Millimeter Desimeter Ke Millimeter Oh turun 2 tangga Jadi 10 Dikali 100 1 2 Nah 10 Dikali 100 10 Dikali 100 Hasilnya adalah 1000 Nah Jadi 10 Desimeter Sama dengan 1000 Millimeter Maaf Tidak cukup Nah Next Ke materi Selanjutnya Ada Satuan Berat Sama Dengan Tadi Ada Kilogram Kalau tadi Dalam satuan panjang Adalah Kilometer Kalau dalam Satuan berat Ada Kilogram Hektogram Dekatogram Gram Dessigram Centigram Dan Miligram Untuk Aturannya Masih sama Naik Dibagi Turun Dikali Sama Selanjutnya Tadi Naik Satu Tangga Dibagi 10 Kalau Dia Naik Dua Tangga Dibagi 100 Dan Seterusnya Nah Bedanya Disini Ada Tambah Ton Dan Wintal Antara Wintal Dengan Kilogram Ada Jeddah Satu Tangga Ada Posong Satu Tangga Nah Biasanya Hektogram Itu Jarang Digunakan Pada Suatu Satuan Berat Yang Seri Digunakan Adalah Ons Hektogram Sama Dengan Ons Jadi Berat Hektogram Sama Ons Itu Sama Satu Hektogram Sama Dengan Satu Ons Kita Lihat Contohnya Satu Ton Berapa Kuintal Ton Ke Kuintal Oh Kurun Satu Jadi Dikali Sepuluh Satu Kali Sepuluh Sepuluh Nah Satu Kali Sepuluh Hasilnya Sepuluh Jadi Satu Ton Sama Dengan Sepuluh Kuintal Contoh Yang Kedua 200 Dikagram Berapa Kilogram Oh Dikagram Sini Ini Dikagram Oh Dia Naik Satu Dua Naik Dibagi Karena Dia Naik Dua Tangga Jadi Dibagi Seratus Dua Ratus Dibagi Seratus Tinggal Dicaret Nol Nol Tinggal Dicaret Nol Dicaret Dua Ini Dicaret Dua Oh Dua Dbagi Satu Dua Jadi 200 Dkgram Sama Dengan Dua Kilogram Karena Dia Naik Jadi Pake Aturan Kembali Kian Oke Sekian Penjelasan Untuk Hari Ini Untuk Pertemuan Pertama Tentang Pembulatan Satuan Panjang Dan Satuan Berat Nanti Kita Akan Membahas Latihan Soal Ini Kita Belajar Bareng Tentang Pembulatan Satuan Panjang Dan Satuan Berat Oke Terima kasih Semuanya Mohon Maaf Apabila Masih Ada Kesalahan Atau Kekilinuan Dari Pemulatan Kakak Ataupun Dari Tulisan Kakak Oke Terima Kasih Sampai Bertemu Pada Pertemuan Berikutnya See you Dadah